5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sihat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal Untuk persiapan penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester ya Atau penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 8 khususnya muatan pelajaran matematika di kompetensi dasar 3.6 Mari kita bahas bersama-sama Soal yang pertama Perhatikan gambar di samping Jam di samping menunjukkan pukul A. 10.00 B. 11.00 Atau C. 02.00 Kita lihat di sini jarum pendek menunjukkan angka 2 Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka jam tersebut menunjukkan pukul Jadi jawabnya yang C Soal nomor 2 Jarum pendek menunjukkan angka 7 Dan jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka jam tersebut dibaca pukul A. 7 B. 2 C. 12 Kita gambar dulu nih adik-adik Jadi jarum pendeknya menunjukkan angka 7 Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka jam tersebut dibaca pukul Ya karena jarum pendeknya di angka 7 Maka jam tersebut dibaca pukul 7 Soal nomor 3 Ibu berangkat berbelanja pukul 07.00 Dan pulang pukul 09.00 Lama ibu berbelanja adalah titik-titik jam Nah di sini Kak Citra gambar dulu Dari pukul 7 sampai pukul 9 Kita hitung ada berapa jam adik-adik Ya kita lihat ya Dari angka 7 ke angka 8 Berarti ada lamanya 1 jam Dari angka 8 ke angka 9 Atau ke jam 9 Berarti ada penambahan 1 jam lagi Berarti lama ibu berbelanja adalah Ya B. 2 jam Soal nomor 4 Kakak memasak selama 2 jam Maka kakak memasak selama titik-titik menit Berarti di sini 2 jam diubah dalam menit Adik-adik harus ingat nih 1 jam ada 60 menit Kalau 2 jam Maka Kita kalikan 2 dikali 60 Kalau kalian belum bisa perkalian Kalian harus hafalkan dulu nih perkalian Harus memahami perkalian Untuk perkalian ini kita tutup dulu angka 0 nya Jika kita tutup angka 0 nya Itu ketemu 2 kali 6 Maka 2 kali 6 itu hasilnya 12 Lalu 0 yang kita tutup tadi Kita berikan di angka paling belakang Berarti 2 kali 60 menit itu jawabnya 120 menit Jadi kakak memasak selama 120 menit Soal nomor 5 Udin dan teman-temannya Mulai mengerjakan PR pada pukul 15.00 Mereka mengerjakan PR selama 2 jam Mereka selesai mengerjakan PR pada pukul A. 16.00 B. 17.00 C. 18.00 Kita harus tahu dulu adik-adik Bahwa pukul 15 itu berarti Pukul 3 sore Setelah jam 12 siang itu Tidak kita baca pukul 1 Tapi pukul 13 Jam 2 siang itu kita baca pukul 14 Nah disini jam 3 sore Itu kita bisa baca pukul 15.00 Nah 15.00 ini Adalah Udin mulai mengerjakan PR nya Dan mengerjakan PR nya selama 2 jam Berarti kita mau maju nih jamnya Dari 15.00 2 jam kemudian pukul berapa Kita lihat Kita Buat setengah lingkaran nih Dari pukul 15 Ke pukul Setelah 15 adalah pukul 16 Yaitu pukul 4 sore Baru 1 jam Dari pukul 4 sore atau pukul 16 Ke pukul 5 atau 17 sore Berarti sudah melaksanakan 2 jam Berarti disini kita bisa mengetahui Bahwa Udin dan teman-temannya Selesai mengerjakan PR pada pukul 17.00 Mudah kan adik-adik Soal nomor 6 Dalam 1 minggu terdapat titik-titik hari Ayo Dalam 1 minggu ada berapa hari adik-adik A 6 B 7 C 8 Ya Ada 7 hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Soal nomor 7 Siti dan teman-temannya mengikuti lomba menari Mereka mengadakan latihan selama 4 minggu Siti dan teman-teman latihan selama titik-titik hari Nah berarti disini 4 minggu ini kita ubah dalam hari Adik-adik harus ingat dulu Satu minggu tadi ada 7 hari Berarti kalau 4 minggu ada berapa hari? Berarti kita kalikan disini 4 dikali 7 hari 4 dikali 7 ada 28 hari Maka jawabnya adalah yang B Soal nomor 8 4 bulan sama dengan titik-titik hari Nah dalam 1 bulan itu ada 30 hari Adik-adik harus ingat nih ya Satu bulan ada 30 hari Maka 4 bulan ada berapa hari? Ya kita kalikan 4 dikali 30 hari Ingat tadi kalau perkalian memakai 0 Kita tutup dulu Angka 0 nya Kalau kita tutup angka 0 nya Ketemu 4 kali 3 4 kali 3 itu hasilnya 12 Lalu kita berikan angka 0 yang kita tutup Atau kita simpan tadi nih Berarti 1, 2, 0 Berarti 4 kali 30 adalah 120 hari Kita lanjutkan ke soal nomor 9 Perusahaan kereta api Memesan sebuah kereta api Kereta api yang dipesan Akan datang setelah 60 hari Maka kereta api itu akan datang setelah titik-titik bulan A 1, B 2, C 3 Nah disini berarti kita mencari 60 hari itu ada berapa bulan Sepengetahuan kita 1 bulan itu sama dengan 30 hari Berarti kalau kebalikannya 30 hari itu sama dengan 1 bulan Berarti 60 hari itu berapa bulan Berarti 60 hari itu berapa bulan Di sini karena hari diubah menjadi bulan Maka kita tidak dengan cara perkalian Tetapi dengan membaginya Yaitu 60 dibagi 30 Nah adik-adik kalau kesusahan membagi dengan angka 0 Angka yang besar seperti ini Karena disini masing-masing punya angka 0 Kita hilangkan saja angka 0 nya Ya Karena Sama-sama punya 0 jumlahnya 1 nih Kalian hilangkan saja Maka ketemu pembagian yang baru Yaitu 6 dibagi 3 Nah 6 dibagi 3 bisa kalian kerjakan dengan pengurangan berulang sampai 0 Maka hasilnya 60 dibagi 30 Atau 6 dibagi 3 di sini adalah 2 Berarti kereta api itu akan datang setelah 2 bulan Jadi 60 hari sama dengan 2 bulan Nomor 10 Bulan ini adalah bulan Juni Maka 2 bulan yang akan datang adalah bulan A. Agustus B. September C. Oktober Nah kita hitung nih setelah Juni adalah bulan Juli Ya baru 1 bulan nih Setelah Juli baru Agustus Berarti 2 bulan setelah bulan Juni adalah bulan Agustus Nah itu tadi adik-adik latihan soal dan pembahasannya untuk muatan pelajaran matematika yang ada di tema 8 kompetensi dasar 3.6 Video ini adalah part 1 adik-adik Jaga kesehatan kalian dan tetap rajin belajar Lalu jangan lupa untuk berdoa Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati adik-adik semuanya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa